Alhamdulillah Polisi menggerebek sebuah rumah di Nagari Situ Jotungkar, Kebupaten 50 Kota, Selasa Siang. Petugas mendapati tiga pemuda, Rama, Aziz, dan Zaki, tengah asik berpesta narkoba di lantai dua rumah tersebut. Awalnya, ketiga pemuda hanya mengakui memiliki barang haram yang sedang mereka konsumsi. Namun petugas tak percaya begitu saja dan menggeledah seluruh ruangan rumah. Hasilnya, petugas menemukan 13 paket sabu-sabu dengan berat total 20 gram dan satu paket ganja seberat 1 gram yang siap untuk diedarkan. Setelah diinterrogasi, petugas pun menemui hal yang cukup miris. Narkoba yang diperoleh didapatkan dari narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat. Rama memesan barang haram tersebut melalui telepon genggam, lalu diletakkan di tempat yang telah disepakati. Pemuda ini menjemput sabu-sabu tersebut. Sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi dijual. Dari tangan ketiga tersangka, kita cita 13 paket sabu yang sudah dikemang selompastik bening, kemudian 1 paket ganja kering. Dari hasil keterangan tersangka, bahwasannya sabu tersebut didapat yang dikendalikan oleh dari lapas yang ada di wilayah Sumatera Barat. Hingga kini, tersangka dan barang bukti masih ditahan di Malpores Payakumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Payakumbu. Udah, 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 udah. Ha?